Saya gunta ganti urusan perpres, urusan PP, gimana agar semeluruh kota bisa melakukan ini, karena urusan sampah itu bukan urusan hanya mau menjadikan sampah menjadi listrik, bukan itu. Proses pengolahan sampah yang sebentar lagi akan kita lihat, ini sudah sejak 4 tahun yang lalu, sejak 2018, berarti 3 tahun yang lalu, saya siapkan perpresnya, saya siapkan PP-nya. Untuk apa? Karena pengalaman yang saya alami, sejak tahun 2008, saya masih jadi wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden, tidak bisa merealisasikan pengolahan sampah, dari sampah ke listrik, seperti yang sejak dulu saya inginkan di kota Solo waktu menjadi wali kota. Presiden Jokowi meresmikan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, TPA Benowo di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis 6 Mei 2021. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kinerja pemerintah kota Surabaya, sehingga PSEL ini dapat beroperasi. PSEL di Surabaya ini adalah yang pertama beroperasi dari 7 kota yang telah ditetapkannya melalui peraturan Presiden nomor 18 tahun 2016. Kecepatan bekerja pemerintah kota Surabaya patut kita acungi jempol. Sehingga ini selesai yang pertama. Dari 7 kota yang saya tunjuk, lewat peraturan Presiden, ini yang pertama jadi. Yang lain masih maju-mundur, maju kurang, urusan TEPENGVI, urusan masalah, barang daerah, urusan mengenai, belum selesai. Lebih lanjut Presiden Jokowi mengungkapkan, untuk mendukung program pembangkit listrik berbasis sampah ini, dirinya telah mengeluarkan sejumlah payung hukum. Hal tersebut juga untuk memastikan pemerintah daerah berani mengeksekusi program tersebut tanpa takut dipanggil pihak-pihak seperti kejaksaan, kepolisian, KPK, karena belum ada nyaman.